Halo selamat pagi sodara, Anda menyaksikan Live Tribun News edisi Selasa 19 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia-Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Agung Laksono, inilah Live Tribun News selengkapnya. Kita ke informasi pertama sodara, konflik Rusia dan Ukraina tak hanya menewaskan pasukan dari kedua negara, namun juga tentara bayaran asing. Ironisnya, mereka terbunuh gara-gara diserang oleh rekan sesama tentara bayaran. Salah satu korbannya yakni bernama Jordan Gatwick, pria asal Inggris yang berjuang mempela Ukraina. Gatwick melakukan perjalanan ke Ukraina untuk menjadi tentara bayaran pada Oktober 2022. Ia sebelumnya pernah bertugas sebagai pengawal Skotlandia antara tahun 2011 hingga 2015. Sementara di Ukraina, Gatwick tergabung dalam pasukan pengintai di bawah dinas intelijen. Tidak banyak informasi yang melaporkan peran tentara tersebut dalam konflik. Namun, publik dikejutkan dengan penemuan jasad yang diduga Gatwick pada Juni 2023. Kondisinya mengambang di perairan wilayah Kramatoks, Donetsk, dengan kondisi tangan terikat di belakang punggung. Menurut rekan sesama penjuang, Gatwick diduga menjadi korban waterboarding hingga tewas. Waterboarding adalah teknik interogasi dengan cara mengikat tangan sambil dituangkan air di wajah. Dugaan ini diperkuat dengan temuan bahwa air di paru-paru Gatwick pada saat kematiannya tidak sesuai dengan air di perairan tempat ia ditemukan. Biro Investigasi Negara Ukraina telah ditugaskan untuk menyelidiki kematian tersebut. Namun, belum ada perkembangan yang disampaikan. Begitu pula dengan kedutaan besar Inggris di Ukraina juga masih bungka. Rencananya, pemeriksaan kasus Gatwick diperkirakan akan dimulai tahun depan. Kepala Republik Chechnya Rusia, Ramzan Kadyrov muncul ke publik setelah diisukan meninggal dunia. Ia menyebut informasi yang beredar terkait kesehatannya yang memburuk adalah tidak benar. Kadyrov sendiri merupakan sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin yang pernah membantu perang di Ukraina. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada minggu 17 September, ia tampak berjalan sendirian di ruang terbuka hijau. Meski sedang turun hujan, Kadyrov tetap melanjutkan langkahnya sambil memperlihatkan ekspresi bahagia. Ia kemudian menyindir orang-orang yang percaya berita kematiannya untuk jalan-jalan mencernihkan pikiran. Sebelumnya, media Barat dan Ukraina melaporkan bahwa Kadyrov dirawat di rumah sakit karena penyakit ginjal. Ada yang menyebut Kadyrov mengalami koma bahkan sampai dikabarkan meninggal dunia. Rupanya, rumor semacam ini bukanlah yang pertama kalinya beredar. Pada Maret lalu, Kadyrov juga dikabarkan terluka akibat perangkat elektronik yang dibawanya. Ia pun membantah rumor tersebut dan menyatakan bahwa kondisinya baik-baik saja. Kadyrov termasuk salah satu orang penting di pemerintahan Presiden Putin. Sebab ia pernah membantu Rusia dalam membebaskan kota Mariupol pada 2022. Namun Kadyrov dicap sebagai pemimpin yang kejam karena dituduh menyiksa tentara Ukraina. Ini adalah hal-hal yang diperlukan. Ini adalah hal-hal yang diperlukan. Sebuah pesawat milik Amerika Serikat terdeteksi terbang mendekati wilayah udara Rusia pada Senin 8 September. Rusia pun langsung mengerahkan jet tempur MiG-31 di atas Laut Parenz untuk mengusir pesawat tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pesawat itu berjenis P-8A Poseidon milik Angkatan Laut Amerika. Kehadiran pesawat itu di dekat wilayah udara Rusia dianggap menimbulkan ancaman. Sehingga Rusia melakukan tindakan sesuai prosedur untuk mengusirnya. Menurut kementerian, pesawat Amerika langsung berbalik arah setelah melihat jet tempur Rusia. Dalam upaya pengusiran, Rusia mengklaim selalu mematuhi aturan penerbangan internasional. Sehingga dipastikan jet tempur Rusia tetap berada di wilayah udaranya. Diketahui Rusia semakin memperkuat keamanan negara setelah terjadi perang di Ukraina pada Februari tahun lalu. Berbagai ancaman dari negara NATO maupun barat akan ditanggapi untuk mencegah pelanggaran. Salah satu yang paling rentan adalah penerbangan pesawat di daerah perbatasan Rusia. Terima kasih telah menonton! Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dikabarkan telah memecat ke-6 wakil Menteri Pertahanannya pada Senin 8 September. Keputusan ini diambil hanya 2 minggu setelah Menteri Pertahanan oleh Siresnikov dipecat dari jabatannya. Diduga pemecatan masalah ini berkaitan dengan skandal korupsi di lingkungan militer. Karena wakil Menteri Pertahanan yang dipecat yakni Vladimir Gavrilov, Rostivlav Zemlinski, dan Hanna Palyar. Kemudian Denis Sarapov, Vitaly Deindeha, dan Konstantin Vashenko. Tidak ada penjelasan dari pemerintah Ukraina terkait pemecatan masal tersebut. Namun muncul spekulasi bahwa Zelensky berusaha membersihkan orang-orang yang korup di kabinetnya. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Resnikov juga dituduh melakukan korupsi. Ia diduga menandatangani kesepakatan dengan perusahaan Turki untuk seragam musim dingin yang harganya 3 kali lipat. Namun, Resnikov membantah tuduhan tersebut dan mendesak semua pihak untuk berhenti menyebarkan informasi hoaks. Ia bedali pengadaan seragam militer sudah sesuai dengan prosedur. Selain masalah seragam, Resnikov juga terseret dalam investigasi korupsi tingkat tinggi. Ia dituduh menandatangani kontrak makanan untuk militer senilai 278 juta euro atau sekitar 4,5 triliun rupiah. Meskipun Resnikov tidak secara pribadi menandatangani perjanjian tersebut, para kritikus mengatakan bahwa dialah yang paling bertanggung jawab. Demikian informasi kali ini. Saya Agung Laksana, mewakili kerabat kerja yang petugas. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.